Intro Pengamat bilang, how democracy is die adalah sindiran anis untuk oligarki. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asri Naldi, menangkap kode sindiran untuk penguasa di balik foto gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang membaca buku berjudul How Democracy is Die. Menurutnya, sindiran itu menjadi relevan bila pesan yang ingin diambil anis dari buku How Democracy is Die ialah terkait demokrasi di tangan tokoh otoriter yang berubah menjadi kekuatan menakutkan dan alat untuk memperkuat kekuasaan. Kalau itu pesan yang ingin diambil anis, jelas bagi saya itu sindiran bahwa naiknya kekuasaan, penguasa kita dengan isu populisme dan seterusnya. Tapi, setelah mereka menjabat, demokrasi itu dibungkam, kebebasan tidak ada lagi. Pesannya itu barangkali secara simbolik, sindiran untuk penguasa, kata Asri Naldi kepada CNN Indonesia.com How Democracy is Die merupakan buku karya seorang ilmuwan politik lulusan Universitas Harvard, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang terbit pada 16 Januari 2018 lalu. Buku yang diketahui mempunyai tebal 380 halaman itu menggambarkan cara seorang pemimpin yang terpilih memiliki sumber daya serta akses mengubah proses demokrasi untuk memperkuat cengkraman kekuasaan secara perlahan di masyarakat. Asri Naldi menilai, langkah anis mengunggah foto tersebut bukan berarti tengah menyasar sindiran ke Presiden Joko Widodo. Menurut dia, unsur penguasa dalam pemerintahan di Indonesia tidak hanya terdiri dari Jokowi sebagai Presiden saja. Kita tahu bahwa kekuasaan perintahan kita itu ada oligarkinya, tidak hanya Jokowi. Sehingga pesan langsungnya ya kepada oligarki-oligarki itu, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!